Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita ada pohon anggur parian yang kurang produktif ya teman-teman ini akan kita ganti dengan parian yang genjah dan mudah perawatannya batang kita sayat memanjang kira-kira sepanjang entris yang akan kita tempelkan ini kurang dalam ya teman-teman ini entrisnya masih hijau tapi sudah keras dan berkayu entris kita sayat atas dan bawah nah seperti ini ya teman-teman kita tempelkan lalu kita ikat mata tunas tidak kita balut ya teman-teman kalau pun dibalut ya tidak apa-apa ini ujung entris yang kita sayat kita rapatkan ke batang setelah dua minggu batang di atas tempelan kita potong ini cukup keras tujuannya setelah dua minggu baru kita potong agar air yang keluar dari potongan tidak mengganggu proses penempelan entris ke batang utamanya karena selama dua minggu tersebut kambiun entris dan batang sudah mulai menyatu nah seperti inilah hasilnya ya teman-teman entris bawa bunga karena kita pakai entris yang genjah dan ini plastik pengikat sudah kita buka saya tahan entris atas dan bawah sudah menyatu kuat dengan batang utama tujuan kita melakukan grafting sayat entris atas bawah seperti ini agar proses grafting yang kita lakukan tingkat keberhasilannya tinggi sebab entris layunya lebih lama dan infeksi jamur ke entris itu minim karena sayatan entris tidak ada yang terbuka boleh dicoba ya teman-teman bagi teman-teman yang masih banyak gagal dalam proses grafting pon anggur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh